Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Naibul Imam beserta staffnya Para rohish juga dengan staffnya Yang kami hormati pula Ustadz Imam Santoso S.S.M.Kom Beliau adalah tadi dikatakan Naib Amir Tarbiah wilayah Jabodetabek, Banten, dan NTB Ijinkan kami di sini berdiri sejenak Untuk menyampaikan apa yang dapat kami tangkap Ketika mendapatkan amanat dari Naibul Imam Di tanggal 1 Rabiul Akhir di hari Jumat Itu ada daurah Al-Qudh di Sufah Cilengsi Yang diisi oleh seorang Sheikh Yang beliau melakukan penelitian tentang Al-Qudh Itu hampir selama 30 tahun Beliau adalah Sheikh Abdul Fatah Al-Waisi Beliau tinggal di Inggris Karena dari kecil mungkin sudah hijrah ke sana Dan kisah beliau ketika kecilnya Beliau dibawa oleh ibunya ke Masjidil Aqsa Diperkenalkanlah dia dengan Masjidil Aqsa sejak kecil Jadi beliau mengenal Masjidil Aqsa dari kecil Memang beliau adalah orang Al-Qudh asli Jadi teringat kisah Al-Fatih Ketika kecil juga Beliau dibawa oleh bapaknya ke satu bukit Kemudian dilihatkan itu Ponstatin Rompel di sebelah sana Tugas kamu adalah menaklukkan Ponstatin Rompel sana Itu kata bapaknya kepada Al-Fatih Akhirnya terbukti Al-Fatih mampu membebaskan Ponstatin Rompel Dan mungkin nanti juga ini kata Sheikh Waisi Semoga dengan hikmatnya saya selamat 20 tahun Ilmu yang beliau miliki Bisa membebatkan Masjidil Aqsa Dari cengkraman Zionis Dan daurah tersebut Diikuti sekitar 50-an sampai 60-an peserta Yang rata-rata mereka adalah Mahir bahasa Arab Ada alumni Libya Ada alumni Al-Azhar Mesir Ada alumni dari Sudan Ada alumni dari Yaman Ada alumni dari ma'hat-ma'hat Kepondokan setelah pesan Ren Banyak sekali Ada yang dari STAE Al-Fatih juga Dan kami bermodalkan Hanya sedikit kata Naib Pengetahuan La dan Naam Tapi patut saya syukuri Dengan kejadian tersebut Ternyata kita semua masih banyak kekurangan Tadi benar kata Naib Suban segera tampil Suban carilah ilmu sebanyak-banyaknya Ini adalah masanya kalian Dan juga bagi para orang tua Kami harapkan didi, kader, putra, dan putri Ihwanan awat semuanya Untuk menjadi generasi pembebas Majdil Aqsa Dan Sheikh Uwaisi ini adalah sangat mahir dalam Al-Quds Karena beliau sudah meliti cukup jauh Dan salah satu ilmu beliau Yang didapatkan oleh jamaah yang hadir Itu adalah maklumat imamul muslimin Yang kita dapatkan beberapa hari terakhir Siapa yang sudah membaca maklumat tersebut Berkena dengan Al-Quds Jadi maklumat Himbowan Untuk membaca surat Al-Isra Setiap malam Sudah pernah dengar apa belum ini himbowan dari imam? Sudah Sudah diamalkan apa belum? Belum Nah Kadang? Kadang Alhamdulillah Ada yang kadang-kadang Nah inilah maka Sheikh Uwaisi mengatakan Ini adalah sunnah meyita Sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin Nah maka imam mengimba itu untuk menghidupkan kembali Sunnah yang telah mati Yakni membaca surat Al-Isra setiap malam Mungkin hadisnya sudah para iwan baca semua di grup Yang intinya dari umul muminin Aisyah Ketika beliau melihat Rasulullah Ketika melihat Rasulullah puasa Seolah-olah Rasul itu tidak akan pernah berbuka Dan ketika melihat Rasul berbuka atau tidak puasa Seolah-olah Rasul itu tidak akan pernah berpuasa Kemudian dilanjutkan Dan Rasul itu setiap malam Membaca Bani Israel dan Az-Zumar Nah Bani Israel ini adalah surat Al-Isra Bagi para iwan dan akhwat sekalian Diluangkan waktunya sejenak Tidak lama Baca surat Al-Isra Hanya 111 ayat Insya Allah 20 menit lah kelar dibaca Insya Allah Tidak sampai setengah jam Nah mungkin dihacikal 20 sampai setengah jam Insya Allah selesai Seperti itu Ihwan dan akhwat sekalian Sheikh Al-Waishi Menyampaikan dalam kajian beliau Yang mana kajian beliau ini Biasanya disampaikan minimal selama 4 bulan Jadi 4 bulan biasanya materi beliau disampaikan Dan di Turki pernah hampir sampai 2 tahun Dan kemarin sebelum daurah di Sufah Itu beliau hadir di Jogja Saladin Camp Nah itu waktunya 1 pekan Tapi di Sufah Di Peres lagi hanya menjadi 1 hari Maka beliau mengatakan Sangat sulit untuk meramu Memeras materi yang minimal 4 bulan Menjadi materi yang 1 hari Nah maka banyak sekali materi yang tidak beliau sampaikan Dan informasi bagusnya bagi kita semua Alhamdulillah Mulai kemarin Itu dibuka Jurusan S2 Al-Quds Jadi sekarang yang mau kuliah S2 Khusus tentang masalah Al-Quds Ada di Indonesia Jadi di Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan kedatangan beliau ke Indonesia adalah Atas undangan saudara kita dari Muhammadiyah Dan beliau datang ke Sufah Itu free Seperti itu Itulah kelebihan saudara kita di Muhammadiyah Mampu mengundang seorang sheikh dari Inggris ke Indonesia Dan semua kesehariannya dijamin oleh mereka Dan kita pun yang mengundang tidak dipengut biaya sedikitpun Dalam penyampaian beliau Yang paling utama dari pembacaan Masjid Al-Quds adalah Ilmu kita Apakah kita sudah punya ilmu tentang Al-Quds atau belum Bicara ilmu Kita harus kembali kepada Al-Quran Kalau kita baca Ayat yang pertama kali turun kepada Al-Quran adalah surat Al-Quran Surat apa yang pertama kali turun kepada Al-Nabi Muhammad Al-Alak Satu sampai lima Dilanjutkan dengan Al-Mudasir Dilanjutkan dengan Al-Muzamin Ketiga surat awal ini Sudah membicarakan tentang Al-Quds Mungkin kalau kita ditanya Surat apa yang membicarakan Al-Quds Mungkin surat jawabnya adalah Al-Isra Ditambah mungkin Atin yang kemarin kita dapat dari Imam Nah ternyata Seul Al-Waisi ini Dari awal-awal pun sudah kita Hati umat Islam itu sudah diikatkan dengan Masjid Al-Aqsa Dan itu Di awal dengan Ikro Bismirob Bikal Ladi Kolam Ikro Bacalah Apa yang harus dibaca Bismirob Bikal Ladi Kolam Yaitu dengan Nama Tuhanmu yang telah Menciptakan Dan hari ini Kenapa Masjid Al-Aqsa dalam cakraman Karena kita Kata beliau Umat Islam Berbicara tentang Masjid Al-Aqsa Dengan bahasa-bahasa orang-orang kafir Bahasa-bahasa orang Barat Itu yang kita pakai hari ini Nah Sekarang saya bertanya Dimana Masjid Al-Aqsa berada? Di Sam Rata-rata Kalau kita ditanya Spontan Dimana Masjid Al-Aqsa berada? Di Palestine Kita semua tahu Palestine adalah Produk dari Barat Bukan produk dari Islam Nah Kalau dari Islam Itu Masjid Al-Aqsa itu Berada di kota Elia Nah itu Dinamakan Elia itu Di masa Khalifah Umar bin Kota Silahkan peraihuan baca Atau googling Kota Elia Nah itulah Kota Masjid Al-Aqsa Berada Dan Berbicara Tentang Masjid Al-Aqsa Kita juga harus Fokuskan Bahasa-bahasa kita Ada Lima Kata Yang berhubungan dengan Masjid Al-Aqsa Pertama Masjid Al-Aqsa itu sendiri Ada Ardul Muqodas Ada Ardul Mubarokah Ada Baik Tul Maqdis Ada Baitul Muqodas Nah itu Kelima bahasa Yang Sering kita Temui Tetapi Kita Tidak tahu Apa Perbedaannya Dari Kelima bahasa Ini Yang jelas Baitul Maqdis Atau Baitul Muqodas Itu adalah Bahasa dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sedangkan Masjid Al-Aqsa Ardul Muqodas Atau Ardul Mubarokah Itu bahasa Al-Quran Nah itu Silahkan Peraiwan Di Googling Sendiri Tentang Istilah-istilah Tersebut Ihwan Dan Ahwat Sekalian Dan Kehancuran Atau Keruntuhan Benya Aqsa Ini memang Diawali Dari Kondisi Kau muslimin Di masa Usmania Yang sudah Mulai Lemah Mungkin Kalau kita Ditanya Kapan Jatuhnya Masjid Al-Aqsa Ke orang kafir Ke orang Yahudi Mungkin kita Berhenti jawab Setelah Deklarasi Balfur Nah itu Sebenarnya Sebelum Deklarasi Balfur itu Ada satu Deklarasi Yang Sangat Mencengangkan Bagi kita Semua Yaitu Deklarasi Sekes Pikot Itu Deklarasi Antara Orang-orang Inggris Dan Orang Perancis Yang akan Membagi Tanah Kau muslimin Menjadi Nasionalis Nasionalis Seperti mereka Inilah Awal Keruntuhan Dari Masjid Al-Aqsa Dari Dinasti Usmania Pada masa itu Dan Untuk Memuluskan Rencana Mereka itu Mereka Menghalalkan Segala Cara Bahkan Seorang Jenderal Dari Inggris Itu Soan Ke Saudi Arabia Menjumpai Pemuasa Di sana Dan Mengatakan Kepada Sang Raja Arab Wahai Raja Bukankah Nabimu Muhammad S.A.W. Pernah Berkata Al-Imam Mumin Quraish Nah Ini Kelicikan Orang-orang Kafir Untuk Merayu Hati Pembesar Arab Menyebutnya Dari Muhammad S.A.W. Bersabda Al-Imam Mumin Quraish Maka Kamulah Seharusnya Yang berhak Menjadi Penguasa Bukan Orang-orang Usmani Mereka Kan Orang Ajam Mereka Bukan Dari Arab Seharusnya Kamulah Yang berhak Memimpin Dunia Islam Bukan Orang-orang Turki Usmani Dari Situlah Tumbuh Nasionalisme Dari Bangsa Bangsa Arab Untuk Memerdekakan Diri Dari Turki Usmani Dan Juga Setelah Keruntuhan Turki Usmani Itu Ketika Masjid Aqsa Sudah Dicaplok Oleh Mereka Itu Seorang Jenderal Datang Ke Masjid Aqsa Dan Mengatakan Ketika Sampai Di Makam Solehuddin Al-Ayubi Yang nanti Akan Disampaikan oleh Ustaz Imam Sebagian Pisah Beliau Itu Bangunlah Solehuddin Bangunlah Aku ada Disini Sebagai Satu Bentuk Penghinaan Kepada Solehuddin Al-Ayubi Yang telah Membebaskan Masjid Aqsa Dari Cengkraman Orang-orang Orang-orang Solehuddin Membebaskan Masjid Aqsa Dari Cengkraman Orang-orang Yahudi Apa Nasrani Nasrani Jadi Setelah itu Nah itulah Kedengkian Mereka Dan yang Membuat Miris Hati Syekh Uaisi Adalah Seorang Mufti Al-Quds Ketika Jendela Itu Datang Menyamakan Kedatangan Jendela Tadi Dengan Khalifah Umar Bin Khotob Masya Allah Jadilah Satu Penjajahan Yang Telah Berhasil Mereka Lakukan Yaitu Penjajahan Pola Pikir Penjajahan Akal Dengan Berbagai Propagandanya Seorang Mufti Sendiri Sampai Berani Menyamakan Seorang Kafir Yang Datang Ke Al-Quds Seperti Seorang Umar Bin Khotob Yang Mana Kedatangan Umar Bin Khotob Disambut Dengan Sukacita Oleh Orang-orang Kafir Sendiri Keadilan Benar-benar Ada Di Al-Quds Ketika Umar Bin Khotob Membebaskan Masjidil Akso Dari Cekraman Orang-orang 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 Nasrani Orang-orang Romawi Seperti itu Dan Berbicara Tentang Pembebasan Masjid Akso Itu Rasulullah S.W.T. Dan para sahabat Itu Butuh Waktu Hanya Sekitar 24 Tahun S.W.T. S.W.T. 88 Tahun Dan kita Hari ini Sudah Berapa Tahun Memperjuangkan Masjidil Akso Sudah Berapa Tahun Dari 2006 Jadi Sekitar Hampir 20 Tahun Kita Berusaha Menggemakan Tentang Masjidil Akso Semoga Dengan Niat kita Itu Allah Berikan Kepada Kita Semua Ilmu Yang Benar Yang Akan Membahaskan Masjidil Akso Apa Tadi Buktinya Kalau Hati Umat Islam Sudah Dikaitkan Dengan Masjidil Akso Sejak Dari Awal Kalau Kita Bicara Baca Surat Al-Alak Tidak Tahu Hubungannya Dengan Masjidil Akso Wajar Kalau Kita Berbicara Tentang Al-Budhasir Di awal-awal Juga Tidak Ada Kata Tentang Masjidil Akso Demikian Pula Dengan Al-Muzamil Itu Tidak Ada Kata Masjidil Akso Seikitpun Di Surat Tersebut Tapi Coba Kita Renungi Ayat Yang Kedua Ya Ayyuhal Muzamil Kumil Layla Illah Kolilah Berbicara Dengan Kumil Layla Itu Bicara Tentang Sholat Malam Betul Dan Sholat Itu Butuh 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 Apa Waktu Slid Waktu Butuh Qiblat Nah Qiblat Pertama Mati Islam Dimana Dimana Qiblat Pertama Islam Masjidil Akso Nah Inilah Inti Yang jelas Kalau Umat Hatinya Dari Awal Sudah Dikaitkan Dengan Masjid Akso Nah Hari Ini Kita Kiblatnya Kemana Ke Hari Ini Kita Ke Masjid Haram Nah Ketika Kita Mendengar Nama Masjid Haram Hati Kita Pengen Enggak Kesana Pengen Enggak Kesana Pengen Nah Maka Di Awal Pun Umat Islam Juga Hatinya Dikaitkan Dengan Masjid Akso Agar Hati Dan Pikirannya Juga Ingin Kesana Seperti Itu Maka Tidak Mengherankan Para sahabat Itu Bagi Yang Masjur Ataupun Yang Tidak Mereka Itu Ingin Sekali Datang Ke Masjid Akso Nah Bahkan Beberapa Sahabat Itu Datang Ke Masjid Akso Atau Maka Mereka Ada Di Sekitar Masjid Akso Seperti Itu Seperti Sahabat Mohon maaf Cari Contekan Dulu Nah Seperti Sahabat Sadat Bin Aus Dan Ubadah Bin Somid Maka Mereka Berdua Itu Ada Di Masjid Akso Sekitar Masjid Akso Dan Juga Ada Satu Kisah Menarik Itu Tentang Seorang Muslimat Yang Terkenal Dengan Sebutan Um Haram Bin Milhan Nah Beliau Pun Seorang Suhabiyah Yang Juga Sangat Ingin Syahid Di Masjid Akso Akhirnya Pun Akhirnya Di masa Khalifah Umar Beliau Ikut Berjihad Sampai Ke Masjid Akso Dan Kisah Tentang Muslimat Lagi Yang Diangkat Oleh Sel Yaisi Yaitu Ketika Sulehudin Al-Ayubi Datang Ke Turki Untuk Mencari Tentara Tentara Atau Mencari Pasukan Yang Bisa Diajak Berjuang Untuk Membebaskan Masjidil Akso Itu Datang Para Muslimat Datang Ibu Menemui Pengawal Sulehudin Dan Menyampaikan Wahai Tuhan Ijinkan Saya Menemui Sulehudin Oleh Pengawal Muslimat Mau Ngapain Kesini Ini Tentara Bukan Nyari Istri Tetapi Panil Tetap Merayu Meraju Tolong Ijinkan Saya Untuk Ketemu Dengan Sulehudin Akhirnya Dijinkan Ketemu Dengan Sulehudin Dan Menyampaikan Maksudnya Wahai Sulehudin Saya Membawa Sebotol Minyak Wangi Ini Dari Bunga Mawar Yang Saya Peras Dengan Tangan Saya Sendiri Dan Saya Titipkan Kepadamu Agar Nanti Ketika Baitul Magdis Engkau Bebaskan Curahkan Minyak Wangi Ini Di Atas Masjid Baitul Magdis Apa Yang Diterima Minyak Wangi Tersebut Setelah Empat Tahun Dari Peristiwa Itu Baru Masjid Aqsa Dibebaskan Oleh Sulehudin Al-Ayubi Dari Cepraman Para Sanibis Maka Para wanita Para muslimat Bisa Berperan Seperti tadi Seperti Umuh Haram Bin Milhan Atau Seperti Wanita Turki Dalam Membebaskan Masjid Aqsa Persiapkan Sesuatu Yang Sangat Spesial Untuk Pembebasan Masjid Aqsa Salah Satunya Persiapkan Putra Putri Dari Para muslimat Sekalian Untuk Menjadi Mujahid Mujahidah Pembebas Fajil Aqsa Allah 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 Al-Aqsa 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 Karena Ketepat waktu Kami cekupkan Mohon maaf Atas segala Kesalahan Orangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketepatuh 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 Ketepatuh